Hai ini ada sebuah masjid nih tepat di hadapan saya di samping hotel saya nginap ya Hai jadi jalurnya sepertinya ini ada jalur masing-masing pengendara roda 2 roda 4 begitu pun sepeda kita lihat aktivitas warga disini ya ini hari pertama kerja dari ini kan hari Senin ini bray hari apa minggu awal dari apa namanya waktu aktivitas di Singapura ini bray ada masjidnya tuh bray ada masjid juga tuh bray jangan lupa ya ikutin terus perjalanan waris atau beta daeng selama di Singapura semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman waris warung inspirasi yang ada di Indonesia ataupun di daerah atau di negara lain ya bray jangan lupa untuk mensupport dengan mensubcribe like and share ya bray agar makin semangat buat kontennya ya ntar kita lanjut lagi ini adalah salah satu halte salah satu halte bus yang berada di samping hotel saya nginap ya jadi mereka penataan ininya udah banyak sepeda nih bray tau udah nih sepeda siapa nih jadi halte nya udah seperti ini bray tuh halte nya udah seperti ini bray ini halte halte bus kalau satu halte bus yang ada di daerah ini ya ada bis tingkatnya juga bray bis tingkat tuh halte nya tuh masih banyak bray disini bus tingkatnya nanti saya akan coba menyebrang kita tunggu dulu ini masih merah ini lampu untuk pejalan kaki ya ini tertib nih bray mobilnya bagus-bagus nih bray ini wah tuh kayaknya ada yang langgar gitu gak tertib dia nah nih udah hijau nih bray kita coba lihat di gedung yang sebelah ya bray dilihatin orang gue bray ini pakai batu akik banyak bener belum tau dia gue pedagang batu akik ini terlihatnya mirip-mirip di koto ya bray gedung-gedung tua masih ada juga nih disini bray ternyata gedung-gedung tua nih tapi ya tidak pengaruh lah ya tidak merusak pemandangan di negara ini karena terlihat memang tertata rapi ya sama kayak kita di Indonesia rapi walaupun gedung tua juga ya jadi jangan lupa sambil menonton video ini untuk men-support channel ini dengan men-subscribe like and share ya bray channelnya waris warung inspirasi toko juga belum pada belum pada buka semua ini bray udah ada yang buka tapi belum semuanya kayaknya north red road nah saya mah bisa baca doang bray tapi artinya orang tau lah itu melanggar tuh orang tuh masih merah buat pejalan kaki dia malah lari kelindes aja ntar waduh ini mirip-mirip dimana ini bray coba nanti kita lihat disitu ini sepertinya mirip di daerah bandung ini bray jadi disini ini kita harus tertip bray harus tertip disini untuk menyebrang jadi edisi kali ini edisi waris jalan-jalan pagi di hari senen ya karena kemungkinan hari ini saya ingin nyebrang ke batam jadi saya ngambil tiketnya di batam aja bray nih jangan kita nyebrang sembarangan bray ntar kita ngelanggar lagi tuh mirip-mirip koto atau dimana ya ya koto lah ya ini bangunan-bangunan lama sepertinya namun masih tertata rapi nah ini udah hijau nih bray nah udah hijau udah boleh nyebrang tapi tetep harus hati-hati jadi ini edisi jalan-jalan waris ya wow tuh masih ada burung nah inilah suasana pagi hari di di Singapura ya bray saya gak tau ini wilayah apa ya tapi lokasinya itu gak begitu jauh dari tempat saya inap ini berbagai jenis kuliner ada disini nih bray tapi saya gak tau bukanya jam berapa nih bray oh jalan kelapa loh ada jalan Ali Wild SD jalan kelapa berarti ini oke bray inilah konten kali ini saya buat intinya edisi jalan-jalan ya di pagi hari tepatnya di hari Senin waktu Singapore ya oke jangan lupa seperti biasa untuk mensupport channel ini dengan mensubtrak Leg Lanser ya bray agar kedepannya makin semangat dan makin kreatif untuk membuat konten baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri ya jadi saya sekarang ini berada di salah satu pusat kuliner mungkin yang ada di Singapura ini ya namun ini kan masih pagi jadi belum buka semua bray ini adalah apa itu ya yang di belakang saya itu hotel saya yang inap ya ini radiusnya sebenarnya gak begitu jauh dari tempat kuliner belanja atau destinasi wisata yang ada di Singapura ini ya jadi memang saya milih hotel itu yang strategis karena saya gak gak begitu paham daerah Singapura walaupun ini udah kunjungan ke-6 saya ke Singapura tapi saya belum begitu ngerti jalannya apalagi kan bahasa Inggris Inggris saya masih Senin Kumis walaupun disini masih istilahnya Melayu namun kadang kita harus interaksi dengan orang barat untuk mulai sehingga saya mungkin paham bahasa mereka jadi dikit-dikit lah tell me tell me tell me tell me apa-apa tuh bahasa juga nah city city lah nah tuh ada nah ini suasananya nih bray tuh tuh hotelnya tuh saya nginep disitu tuh ada masjidnya ya kan jadi saya nyari hotel yang masjidnya deket dari hotel sehingga kalau mau jamaah pun enak deket nah terlihat nah ini masih sepi banget ini bray selamat menikmati